Hai assalamualaikum salam sejahtera semua apa kabar kamu orang semoga kita semua sehat-sehat sejahtera hendaknya Insyaallah amin baku jumpa lagi bersama saya samsul dalam channel acoy Excel kali ini kita buka kotak reket badminton baru mau belajar-belajar nih main badminton kasih keluar-keluar keringat kita ha so dalam channel ini bermacam-macam tapi ini adalah salah satu daripada konten untuk sukan iyalahkan kita kadang-kadang aktiviti harian kita mesti ada sukan juga so badminton adalah salah satu sukan yang saya minat so bolehlah kita main badminton bolehlah kita belajar-belajar main badminton so sebelum main badminton mestilah ada semua gear-gear sport gear dia akan sejak reket kasut pakaian tuh mesti mau lengkap dulu baru boleh kita main badminton tanpa gear-gear itu takkanlah kita mau turun ke gelanggang tanpa gear dia akan dan terutama sekali dia rekit rekit ini penting so rekit ini saya beli online di Shopee kalau ada rakan-rakan yang mau beli boleh cari di Shopee lah just type sehabitnya rekit banyak pilihan untuk keluar so saya pilih yang ini sebab dia murah dan kualiti dia pun saya rasa macam oke juga tapi belum try lah so kalau ada rakan-rakan yang minat main badminton bolehlah klik subscribe dan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terkini dari saya Insya Allah ada ke pada masa diberikan olehnya akan ada video-video daripada gelanggang badminton so ini dia rekit ya rekit ini dia beri light lah dia sesuai untuk yang baru mau mula atau dia pun yang digelar bajet lah rekit bajet lah dan dia tidak sesuai untuk profesional lah dia amatur pun macam tidak sesuai sebab dia terlampau ringan je dia so ada rakan-rakan yang lebih arif dengan badminton bolehlah komen di ruang komen di bawah kita kongsikan dengan sport badminton ini dia Yonex YY Yonex Nano Ray Nano Ray 18 kah tak silap so jika rakan-rakan yang berminat main badminton jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng untuk dapatkan notifikasi video-video akan datang tentang badminton daripada gelanggang salam astra daripada saya samsul sampai kita baku jumpa lagi wassalam